Terima kasih telah menonton! Dan jamnya gak tentu sih, kadang-kadang sebentar, kadang-kadang lama. Motivasinya sebenarnya ya untuk mensupport aja sih. Dan ya kita sebagai orang tua pasti pengen ngasih yang terbaik buat anak. Apalagi kita berdua musisi. Pasti kita punya keinginan, anak kita menjadi musisi juga. Dan pada saat kita ngeliat potensinya dia nyanyi-nyanyi, ngasal itu, ya kenapa gak kita coba rekam dan kita bikinin lagu. Jadi sebatas itu aja sih sebenarnya. Dan bisa jadi ngasih liat dia kalau udah gedean nanti bahwa, liat nih lo kecil-kecil udah punya karya lo. Karena kita lebih bebas untuk mengeluarkan karya. Dan kita juga pengen belajar juga sih untuk bisa membangun label sendiri. Branding kita sendiri. Dan nantinya juga siapa tau kita juga bisa memproduce penyanyi lain, musisi lain gitu dari label kita ini. Jadi start dari kita, kita pengen lebih mengembangkan bisnis juga sih ya. Gak cuma sebagai musisi aja. Tantangan indie label di era digital sekarang ini. Sebenarnya kalau misal untuk kita kan kita juga masih starting up banget untuk kita berada di indie label. Karena sebelumnya memang kita kan ada di major label. Jadi kita pun sebenarnya sekarang tuh masih belajar banget juga gimana cara kita mengembangkan dan kita bisa beradaptasi di era digital ini. Sebenarnya gak cuma era digital sih untuk membangun label indie untuk kita masing-masing lah. Jadi sampai sekarang pun memang kita masih belajar banget. Kita harus mempelajari semua-muanya sih sebenarnya kayak seperti yang tadi kita udah sempet omongin juga di luar. Saya rasa memang ada generasi-generasi tertentu yang fasih dalam menggunakan hal-hal tertentu atau menjalankan hal-hal tertentu. Contohnya kayak misalkan tadi yang saya bilang kayak saya dengan generasi atas saya mungkin saya lebih fasih untuk memakai teknologi jaman sekarang. Misalkan kayak saya dan bapak saya bikin musik saya lebih fasih untuk pakai alat-alat yang digital. Tapi untuk saya dan generasi saya di bawah mungkin di bawah saya ini dia lebih fasih untuk menggunakan sosial media dibanding komunikasi yang kita pakai sebelumnya seperti apa gitu. Jadi memang ada generasi-generasinya sendiri sih tapi ya itu dia kita harus tetap keep up sama semuanya untuk kita bisa bertahan di industri ini. Produktivitas udah pasti. Produktivitas itu sebenarnya kalau misalnya dibilang kayak kita semakin produktif karena kita sekarang udah satu rumah studio di rumah juga jadi kita bisa bikin lagu kapan aja. Iya tapi enggak ternyata yang setelah kita jalanin gitu karena ada waktu-waktu tertentu juga yang kita butuh-butuh kayak ada-ada apa ya ada-ada waktu yang kita pengen build buat keluarga dulu nih gitu. Ada juga waktu-waktu untuk pengen-pengen santai tanpa ada kerjaan dan enggak tahu ya mungkin karena kita bertambah umur dan mungkin ada-ada perubahan karena kita udah punya anak juga jadi jiwanya juga berubah tidak seperti jiwa muda kita yang dulu lagi gitu. Iya nggak seproduktif. Nggak seproduktif dan nggak seber api-api dan ambisius itu gitu. Iya betul. Dulu kan kita sangat-sangat ambisius sampai akhirnya kita lupa bahwa energi kita sebenarnya udah abis tapi masih aja lanjut hajar terus gitu. Nah sekarang tuh lebih-lebih kayak gitu sih kayaknya ya. Mungkin pola pikirnya pun juga berubah jadi kayak lebih tone down, lebih santai, lebih kalem. Mimpi yang mau dicapai di masa depan? Banyak ya. Banyak, banyak banget. Banyak banget sih. As Rini, As Sound Live? Kalau As Sound Live dulu kali ya di sini ya. Kita pengen banget bisa punya karya-karya yang diminati banyak orang gitu. Kayak sekarang kan ibaratnya electronic dance music memang masih masih ada terus ya. Tapi kita nggak tahu 10 tahun ke depan gimana. Kita tuh pengennya terus ada aja. Jangan cuma karena lagi masanya EDM gitu. Terus kita ada, ntar masanya udah nggak EDM lagi kita nggak ada. Kita pengennya terus ada. Buat aku sendiri pengen banget punya lagu-lagu yang memang bisa dinikmati lebih banyak orang aja. Karena penikmat musik aku kan sekarang tuh kaum minoritas ya. Aku pengen banget bisa dinikmati menjadi mayoritas gitu yang menikmati laguku lebih banyak lagi. Jadi ya PR-nya di situ sih. Sampai situ dulu aja sih, goals aku. Setelah dari situ, aku yakin akan lebih banyak pintu-pintu terbuka lagi untuk aku bisa lebih melebarkan sayapku lagi di industri musik. Saya pengen bisa ini sih sebenernya untuk musik-musik. Seperti yang Rini bilang tadi, musik yang saya bikin untuk diri saya sendiri juga. Sebenernya itu bukan tipe musik yang, saya sadari bukan tipe musik yang mudah untuk dijual di Indonesia gitu. Jadi saya pengen banget bisa nemuin market atau komunitas atau pasar yang tepat buat musik saya.